Hai Oke ini aku habis apa nih ini aku habis apa namanya tak pilih itu udah paha gede banget ya terus tak tepung tak marinasi sekitar setengah jam ini ada dada aku iseng nyoba tak marinasi ini udah tak tepung satu kali ajalah enggak terlalu banyak terus habis itu kita tuh ada udah-udah panas kebetulan ini dadanya duluan mau tak coba mudah-mudahan mateng hahaha ini kalau di kam dirumahanan pastikan ya cuman begini jadi enggak sebentar dulu api mau macet dulu ye iya nggak mungkin kayak yang di YouTube YouTube itu kan Oke kita tinggal nunggu aja nih masih satu yang gede banget tapi hari ini biar rata tak kasih tapi kipik tapi kipik jarang tapi apinya enggak panas ini maksudnya enggak panas banget ya yang penting enggak mau ngomong karena kemarin gagal nomba ini mudah-mudahan berhasil 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 mateng jangan mainan gas jadi enggak mainan gas jadi enggak mainan gas jadi enggak mainan itu enggak apa-apa sana nah bawa sana hasilnya kayak gini satu kali aja ini karena jadi enggak begitu keriting banget kalau yang dadanya tadi dua kali jengkungan kalau ini yang di bumbu kuning saya iseng sengaja ini harus sering belajar biar pinter biar masuk kelas naik kelas tapi ini enggak se-crispy yang kemarin karena cuma satu kali ya enggak se-crispy seperti kemarin tapi enggak enggak apa kalau enggak kerendam ya kita harus gini kan terus biar sampai karena harusnya kan krisp itu harus sampai kerendam kan hasilnya bagus tuh kalau dirumahan ya begini kalau bikin ayam krispih kalau banyak minyaknya banyak ya emang-emang jadinya ya ngirit tapi pengen rasain as krispih ya begini dah berbagus enggak lengket Alhamdulillah mantap yang ini baru tak tepung sekali pengen tak bikin dua kali tapi enggak ada punggungnya sudah ke air aja biasa ya hai 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 rendam dulu pelan udah habis itu tak masukin lagi nah nah dua kali ini merendamnya juga pakai air tapi itu disitu ada bumbunya sih ini seriting banget kalau ini udah sampai gembal-gembal nikmatnya dilihat udah enak banget ya kalau apinya kecil memang agak lama ya tapi ini pengennya kita biar matang di dalamnya juga karena ada dadar Hai dengan proses penggorengannya akan sangat lama biar bener-bener mateng udah kayak gini nih udah udah kalsif banget tuh udah kalsif banget nih suruh udah seriting sekali ini yang mantap desu ini paha loh ini paha satu bisa segede ini lumayan kan kalau kalian mau bikin paha diginiin tuh udah mantap betul mancil-mancil mancas kata istriku mantap betul terus terus kan dos ya